8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 43. Papan Catur di Dinding Jurang. Sementara itu, Cho Ali Sian sudah membuat Jendral Li Jinglong mandi keringat dingin karena tidak dapat berkutik menghadapi serangan ilmu Sentalek Lingkuan. Semakin Jendral ini bergerak dengan cepat dan kuat, semakin hebat dan kuat pula pengaruh deburan Hie Kang dan Sien Kang dari daya serangga di sakti ini. Sentalek Lingkuan diciptakan berdasarkan perpaduan antara Sien Kang dan Kie Hang. Pada saat kita bertempur dengan ilmu ini, suara-suara yang keluar dari gerakan apa saja yang muncul dari ilmu silat lawan, asal itu digerakan oleh Sien Kang, akan menyatu dengan ilmu ini untuk kemudian bisa dipakai sebagai senjata untuk menaklukan ilmu itu sendiri. Di bagian lain Yang Jing membuat ahli lewekeh dan lewekang, baleik sin bashang, si tangan geledek, hampir putus asa, karena jangankan menjatuhkan, menyentuh tubuh anak muda ini saja hampir tidak mungkin ia lakukan karena Yang Jing bergerak aneh dengan langkah-langkah yang membuat matanya berkunang-kunang saking bingungnya. Hwo Shou ini akhirnya berlaku nekat, setelah dibuat kalang kabut oleh Yang Jing, tiba-tiba ia menyerang dengan pukulan tangan geledek dengan tujuan mengadu nyawa. Yang Jing yang memiliki jiwa lembut dan welas asih tidak mau membuat Hwo Shou ini terluka parah, begitu melihat serangan nekat ini, ia tidak menghindar melainkan memapakinya dengan Sien Kangnya. Kedua biji metubai leksin bashang seakan-akan mau melompat keluar, dan keringatnya bercucuran deras. Ia merasakan hawa sakti yang bergerak lembut dari telapak tangan pemuda itu ternyata begitu lentur. Pada saat didorong, sepertinya mandah saja, dan begitu didesak terus, luekangnya sendiri yang menjadi susah diatur, seperti ada sebuah tangan yang tidak kelihatan mengatur luekangnya sehingga tidak bergerak menurut apa yang ia mau tetapi menjadi liar dan lari tidak karu-karuhan. Amitabha, ilmu siluman, bocah iblis ini memiliki ilmu siluman. Licin bagai belut, tetapi juga ulet bagai pohon yang liu ditiup angin. Aduh, ilmu macam ini. Pada saat Hwo Shou ini menghantam Yang Jing dengan kekuatan luekang sepenuhnya dengan maksud mengadu nyawa, tiba-tiba ia melihat dua sosok tubuh dengan kecepatan bagai meteor jatuh menghantam punggung Yang Jing. Tidak kepalang terkejutnya pemuda ini, namun ia tidak bisa menghindar atau menyambut serangan hebat itu karena pada saat yang sama si Hwo Shou sedang mengerahkan seantro tenaganya untuk mengadu nyawa tanpa memikirkan hidupnya lagi. Ia bisa saja menyedot hawa murni Hwo Shou itu dengan senye uksin kuan, dewa mengatur bintang, dan Hwo Shou itu akan binasa seketika, tetapi Yang Jing yang jiwa penuh olas asih ini tidak sanggup melakukan hal itu. Ia mengambil keputusan menahan tiga serangan itu sekaligus. Des, bla-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ar. Tubuh Yang Jing mencelat jauh dari tempat pertempuran dan melayan jatuh ke jurang yang sangat curam. Orang banyak yang kebetulan memperhatikan pertempuran ini menjadi terkejut dan berteriak hampir berbarengan. Tiampin-er. Tiampin-er. Lengkingan Gan Juwen Ai yang paling keras, karena ia memanggil Yang Jing sekeras ia mampu sambil berlari mendekati bibir jurang Jing di iiii Suara jeritan ini membuat yang lain-lain terutama Lisian, Butong, Doho dan Lifong melayang mendekati bibir jurang juga Xin Long sudah tiba lebih dulu Bersamaan dengan jeritan Juwen Ai, sesosok bayangan hijau tiba-tiba juga meluncur ke dalam jurang sambil memanggil nama Yang Jing dengan pengerahan hie kang yang luar biasa Sampai-sampai orang yang berdiri di bibir jurang terdorong mundur Jing koko Apa, Jing diterlempar ke jurang, dan Eh, 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 siapa itu? Sian Simai Semua orang terperanjat dan seperti hampir copot jantung dehu dan lain-lain ketika melihat tubuh Nixian juga meluncur ke jurang seperti berdaya menyelamatkan Yang Jing Aduh celaka Longko, bagaimana ini seru Juwen Ai? Kukoko, bagaimana ini? Lifong sampai mermas dehu sekuatnya untuk menahan perasaan hatinya yang terguncang Feng Mei, tenanglah, aku yakin Jing di bisa mengatasi keadaan, ia bukan semacam anak muda yang kehilangan kemampuan dalam saat-saat yang berbahaya tenanglah Walaupun dehu berucap demikian, Lifong melihat rona kekhawatiran juga menghiasi wajahnya yang tampan itu Mari kita melongok ke dalam jurang untuk melihat bagaimana keadaan Yang Jing dan Lixian sebenarnya Begitu ia meluncur ke dalam jurang, Yang Jing menggerakkan ilmu sende bufutuidang yang pada tingkat yang paling akhir yang disebut Yuan Zhen Wuzhi, seperti ulat memasuki kehampaan, sehingga ia tampak bukan meluncur melainkan berputaran bagai belut menyusup ke dalam celah-celah udara di dalam rawa-rawa Dengan kera demikian, akhirnya ia berhasil memegang sebuah akar pohon Ia masih dapat mendengar jeritan Yuan Ai dan yang lainnya terutama lengking nyaring dari hie kang sentan le lingkuan Jing di, si mei Namun lamat-lamat suara mereka tinggal gaung, kemudian hilang di telan mulut jurang yang terbuka seperti naga kelaparan itu Yuan Ai dan Lifong tampak mengucurkan air mata Pada saat semua seperti tersihir melihat Yang Jing dan Li Xian jatuh ke jurang, mereka tidak sadar bahwa satu demi satu musuh-musuh mereka melarikan diri dibantu oleh dua orang yang perwujudannya sangat ganjil Yang satu mengenakan jubah berwarna biru tua Wajahnya tidak begitu jelas, namun begitu muncul tersiar bau bunga siang yang luar biasa tajam baunya Lengkingannya seperti lengkingan yang berasal dari kuburan tua, seperti burung hantu yang membawa hawa iblis di sekitarnya Segera ia membawa Ciu Dong Lam dan kedua manusia kembar meninggalkan tempat yang sudah diketung oleh pasukan berkuda Jenderal Gan Bing yang sangat termasyur Sedangkan orang kedua adalah si Madekun, yang begitu datang melancarkan pukulan maut ke punggung Yang Jing bersama-sama dengan pukulan halimun biru dari sahabatnya Tubuhnya yang sudah kehilangan tangan dan kaki itu tidak berhenti sampai di situ, ia juga merangsak laksamana Zenghi Cuiiieiei te des Zenghi menahan gempuran serangan manusia iblis ini dengan kedua tangannya sambil memutar tubuhnya Namun, pukulan S. Amadekun adalah sejenis pukulan yang bersifat menghancur luluhkan apa saja Dan begitu bertemu dengan tangan Zheng He, pukulan itu terus melebar dan menghantam di seantero bagian tubuh berbahaya. Ayiaaa. Zheng He mencelak tinggi menghindari hempasan hawa maut yang kuat sekali. Ia tidak yakin bisa menahan hamparan hawa sakti manusia iblis itu, lagi pula gerakannya cepat sekali. Dalam kagetnya, Zheng He menghantam dengan sekuat tenaga intinya. Blaaaaaar. Tetap kena dada si Madekun, namun ia hanya tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Zheng He tersuruk tiga tombak karena terjangan hawa sakti yang bergesekan. Zheng He, walaupun engkau menggunakan seantero tenaga dan ilmu, belum tentu engkau bisa menembus ilmu kulit buayaku. Ho, ho, apakah engkau sudah puas? Jikalau belum, aku dan seluruh pengikutku menunggu di Wudangshan pada tepat hari raya musim dingin, selamat tinggal. Dengan sangat cepat, si Madekun mengajak sisa-sisa pengikut Kaisar Jianwan meninggalkan Baidong Tian yang sudah terbakar habis. Doho ingin mengejar si Madekun, namun laksamana Zheng He menjegahnya. Hu Dixiong, biarlah mereka pergi, dua manusia itu ilmu sangat tinggi, dan yang tidak berkaki tangan itu mendalami ilmu baju buaya yang membuatnya bukan saja tahan menerima pukulan dengan singkang mahat kuat sekalipun, dan juga semakin dihujani pukulan dengan singkang, ia akan menjadi semakin segar dan kuat, karena ilmu baju buaya menyerap kekuatan inti tenaga singkang yang dipakai untuk mendesaknya. Sangat berbahaya. Yang penting saat ini kita harus berusaha menolong Jing Dixiong dan Lixian Guni yang keluar dari dasar jurang. Aku tahu, Tian Pinar bukan sejenis pemuda yang mudah mendapat celaka. Firasatku mengatakan jelas, mereka berdua tidak binasa. Laksamana Zheng He memimpin rombongan pasukan untuk mengawal Kaisar Yongke kembali ke Beijing. Jing koko, ah, itu suara Lixian. Belum sempat ia berpikir, ia melihat tubuh Lixian meluncur turun dengan kepala terlebih dahulu dan tangan sebelah kanan seperti ingin mengejar tubuhnya. Ia menjadi sangat terkejut, dan tanpa berpikir panjang ia segera meluncur turun untuk menangkap tangan Lixian. Ia sebenarnya tidak mengalami kesulitan untuk menyelamatkan diri, tetapi karena Lixian melihat dia terjungkal menjadi terkejut dan berkelebat untuk menolong Yang Jing, namun justru mengantar di langsung meluncur di dasar jurang. Melihat Lixian yang jatuh ke jurang, Yang Jing berusaha juga menangkap tangannya tetap ia tidak berhasil, sehingga ia nekat menyusul Lixian yang sedang meluncur ke dasar jurang. Sian Mei, kerahkan hawa saktimu dan salurkan ke arah YIMH, kosongkan bagian bawah, sekosong-kosongnya. Nah, membaliklah, biarkanlah kaki bergerak lebih dulu, sekarang ulurkan kedua tanganmu ke arahku perlahan-lahan, jangan biarkan hawa sakti di urat Nadi YIMH membuyar, kena. Oh Tian, terima kasih. Yang Jing akhirnya berhasil memegang tangan Lixian. Begitu ia berhasil memegang tangan Lixian, dengan gerakan seperti belut menggeliat, secara mendadak tubuhnya meluncur ke dinding jurang. Ia masih mendengar suara dehu dan lain-lain dari bawah, tetapi makin lama makin hilang. Ia mengerti jurang ini sangat curam dan dalam. Begitu tangannya menyentuh sejenis akar yang melintang di sebuah tonjolan batu, ia menggunakan gerakan seperti belut lagi dan meluncur dengan kaki terlebih dahulu dan bles tanda seru. Kakinya berhasil menembus sedalam setengah panjang sepatunya dinding jurang itu. Segera ia menahan luncuran tubuh Nixian dan membantu darah itu mendarat di dinding jurang seperti yang ia lakukan. Sian Mei, kenapa sampai masuk ke jurang juga? Aku kaget jingko melihat tubuhmu lenyap seperti di telan jurang maut ini. Aku ingin menangkap tanganmu, namun tidak keburu, dan aku sendiri akhirnya juga turut terjun bebas. Hai, 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 kita jadi keragen tayangan jadinya. Dengan mengandakan akar-akar pohon, mereka akhirnya setelah susah payah mereka dapat mendarat di depan sebuah tanah yang menjorok ke depan, seperti sebuah pelataran kecil di dinding jurang itu. Belum sempat mereka bernafas lega, tiba-tiba tiba hujan dengan luar biasa hebatnya. Air seperti ditumpahkan dari atas dengan tiupan angin dingin dan deras. Yang Jing dan Li Xian berlindung saling berhimpitan di dinding jurang. Sialan, perut belum diisi makanan secuipun, eeha. Air hujan sudah keburu masuk perut, betul-betul air tidak tahu diri, tidak diundang, nyelonong aja. Yang Jing jadi tertawa ngakak mendengar romelan Li Xian. Ho, 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 nenek-nenek bawal mulai lapar, tidak ada kelinci, air hujan pun jadi tanda seru. Sialan, kenapa sih men luncur-meluncur ke jurang segala, aku jadi ikutan kelaparan. Mendengar ini, Yang Jing tertawa sampai terpingkal-pingkal. Eh, malah tertawa seperti itu tidak sadar dirinya berada di dinding jurang, mau ke atas berabeh, mau turun ke bawah lebih celaka lagi, gila benar jurang ini, sudah jelek, dalam lagi. Yang Jing semakin terpingkal-pingkal melihat Carol Li Xian mengerut tuh. Tubuhnya dan rambutnya basah kuyuk, sehingga Yang Jing melihat wajah Li Xian tanpa penghalang apapun. Diam-diam dia sangat kagum melihat bentuk kepala, wajah yang begitu harmonis. Kecantikan asli seorang darah yang memancar begitu indah. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar. Kenapa melihatku seperti itu? Memangnya aku saja yang masah kuyuk. Coba lihat dirimu sendiri, betul-betul seperti tuyul yang kecemplung kolam. Hai, hai, hai. Pada sore harinya, Yang Jing menyalurkan hawa. Sinkangnya ke punggung Li Xian yang terluka akibat gorsan batu di dinding jurang itu. Tubuhnya terasa penat sekali, ingin ia membaringkan tubuhnya untuk mengambil waktu istirahat barang sejenak, namun ia tidak sampai hati meninggalkan Li Xian sendirian menghadapi curah hujan yang begitu dasyat. Langit seperti ditutup oleh awan yang hitam pekat. Hujan yang dibarungi dengan petir yang menyambar-nyambar membuat Li Xian mau tidak mau menjadi ngeri. Tanpa sadar ia semakin menaruh dirinya di belakang punggung Yang Jing. Sedangkan Yang Jing, sepertinya berusaha mengembangkan tubuhnya selebar-lebarnya untuk melindungi Li Xian dari air hujan, tetapi ia sadar tubuhnya tidak bisa mengembang seperti kodok-budok. Entah berapa lama bumi di tempat itu diterjang oleh hujan deras. Sepertinya menjelang tengah malam, baru hujan itu redah. Yang Jing segera mencari sesuatu untuk bisa dipakai membuat api. Matanya juga mencari-cari di sekeliling tanah datar itu untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Namun ia tidak mendapatkan sesuatu yang layak dipakai untuk mengisi perut. Ketika Yang Jing melihat dinding yang tertimpa sinar bulan, ia seperti melihat sebuah gambar pada dinding jurang tersebut. Hatinya menjadi terkejut dan bertanya-tanya, manusia macam apakah yang bisa menggambar di atas dinding jurang ini? Ketika Yang Jing memeriksa dinding itu lebih teliti, ia mendapat kenyataan gambar itu adalah papan catur. Yang Jing dan Li Xian jadi terkesima, karena gambar itu memperlihatkan biji putih sedang terdesak hebat oleh biji hitam. Karena sama-sama tertarik dan terkesima, tidak. Terasa Yang Jing mengambil batu-batu dan ditancapkan di posisi biji putih, demikian juga Li Xian juga otomatis mengambil posisi biji hitam yang mendesak. Entah daya apa yang mendorong mereka berdua, karena dalam waktu sekejap, mereka mulai terhanyut dalam permainan catur tingkat tinggi. Yang Jing mulai menggerakkan kudanya untuk mengambil alih serangan, tetapi Li Xian tidak tinggal diam, ia juga mendorong Perdana Menteri mengancam langsung posisi Raja Putih. Demikian serang menyerang, dan tahan menahan terjadi. Aduh strategi dan kecerdasan otak dimulai di bawah sinar bulan dan angin dingin menerpa wajah dua pasang manusia sakti itu. Mereka bermain catur sampai larut malam, dan kelihatannya keduanya memiliki kecerdasan otak yang hampir seimbang. Li Xian bergerak gesit dan cepat, sedangkan Yang Jing tenang namun semua strategi dan taktiknya sangat menyengat. Ketika hari menjelang pagi, biji hitam sudah terdesak hebat, dan Yang Jing memperkirakan hanya membutuhkan dua setengah langkah Raja Biji Hitam akan tidak berdaya lagi. Li Xian memeras otak sampai-sampai matanya terbuka lebar sangat indah. Dan Matthew yang luar biasa indah itu berkedip-kedip menahan perasaan penasaran melihat langkah-langkah biji putih mulai mendesak kedudukannya. Tepat pada saat Yang Jing mengerahkan kudanya untuk mematikan langkah Raja Putih, begitu si kuda diarahkan tepat di sisi kanan pojok, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan suara berderit. Dan sekonyong-konyong dinding bergambar papan catur itu terbuka cukup lebar, dan tampak keruangan luas terpampang di depan mereka. Xian mei, itu sebuah goa yang cukup besar. Aku yakin goa ini dibuat oleh orang pandai. Goa ini tidak akan terbuka kecuali, biji putih itu menang. Kemenangan itu agaknya hanya terjadi melalui langkah-langkah yang kita mainkan tadi. Mari kita periksa goa ini, lumayan juga untuk berlindung dari virus air hujan dan terpaan angin dingin. Jingkel, apakah ini bukan tempat persembunyian binatang buas? Xian mei, tidak ada binatang buas yang bisa membuka pintu goa melalui permainan catur. Yang Jing segera menggandeng tangan li Xian memasuki sebuah goa yang terbuka itu. Begitu mereka masuk tiga langkah ke dalam, secara mendadak dinding pintu itu bergerak menutup kembali. Begitu masuk lebih dalam lagi, sampailah mereka di suatu ruangan yang luas dan indah. Dan begitu memasuki ruangan ini, Yang Jing segera tertawa terpingkal-pingkal. Ha, 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 lucu, sungguh lucu. Apanya yang lucu, dasar tuyul bumi, ayo katakan apanya yang lucu, apakah kamu mencertawakan aku yang basah kuyup kayak keledai baru beranak? Xian mei, bukan, bukan, aku tertawa karena aku barusan keluar dari tempat ini bersama Hong Xiang. Kami melihat ruas goa yang menghubungkan Bai Gong Bian ke tempat ini terbakar habis. Karena aku, kuatir keselamatan Hong Xiang, dengan segera ku bawa lari Hong Xiang dengan menerobos pintu batu di depan sana, setelah itu ruangan ini tertimbun oleh reruntuhan istana yang telah menjadi abu itu. Apakah ini tidak lucu, baru keluar, sekarang dari arah lain kembali memasuki ruangan ini. Kali ini kita tidak bisa keluar dengan mudah karena pintu goa ke Bai Gong Bian sudah tertutup entah berapa kubik batu. Untuk sementara mereka hanya beristirahat di ruangan ini. Tidak memikirkan takut kelaparan atau kedinginan, karena makanan yang terdiri dari dari daging kering berkualitas tinggi, arak yang juga pilihan tersedia lengkap di situ. Bahkan terdapat juga segala macam bumbu-bumbu hasil ramuan juru masak istana yang sudah diawetkan. Terdapat juga ruang tidur lengkap dengan kasur dan bantal, dan sangat menyenangkan bagi yang jing adalah ruang buku kuno. Jing ke, goa macam apa ini, seperti kamar seorang raja saja. Sian Mei, goa ini memang goa milik Raisa Ryong Lei yang dibuat sendiri oleh Laksamana Zheng He untuk tempat mengungsi kalau suatu waktu dibutuhkan. Namun sekarang, tempat ini tidak mungkin digunakan, kecuali Bai Gong Bian dibangun kembali dan lorong goa varahasia ditata ulang oleh Laksamana Zheng He. Namun, ku kira Hong Xiang tidak akan menggunakan lagi. Malam itu, mereka menghabiskan waktu di kamar buku. Yang Jing mulai membaca buku tipis tulisan Li Bing Zie sedangkan Li Xian membaca buku tentang seni bersuling. Dua orang itu membaca bagai patung. Yang tidak bergerak, masing-masing sibuk dengan buku yang dipegangnya tanpa bergerak bahkan bernafas pun seperti jarang-jarang saja. Tetapi apabila diperhatikan tarikan wajah dan match mereka, akan kelihatan gerakan-gerakan yang mungkin kalau orang lain melihat akan menjadi bingung. Yang Jing wajah berubah dan matanya bersinar-sinar pada saat ia membaca sampai setengah halaman. Sedangkan Li Xian, matanya sebentar-sebentar ditutup dan seolah-olah berhenti bernafas, namun tetap pada posisi membaca buku tanpa bergerak sedikitpun. Satu malam telah lewat, tetapi tampaknya mereka belum berhenti juga membaca bahkan malam berganti pagi dan pagi berganti malam sampai tiga kali mereka tetap tidak bergerak dari posisinya. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali tampak Li Xian berdiri, dengan menekan beberapa bagian dari dinding goa, ia telah membuka pintu goa yang menghadap ke jurang. Ia berjalan keluar dan berhenti di tepi tebing yang curam itu. Perlahan-lahan ia mengeluarkan suling merahnya. Tidak tampak ia akan meniup suling itu, tetapi bergerak perlahan-lahan seperti orang menari. Sangat perlahan, tetapi suling di tangannya mengeluarkan gaung walaupun lembut, tetapi sudah menembus pendengaran. Begitu tubuhnya bergerak mengikuti suara suling itu, rambut dan bajunya berkibar-kibar bukan karena angin gunung, tetapi disebabkan mengalirnya gelombang hawa sakti dari gerakan tubuh itu. Begitu tubuhnya bergerak seperti itu, sekonyong-konyong ia menggerakkan sulingnya dan membentuk lingkaran-lingkaran besar kecil yang berputar-putar seperti berkejaran dengan gerakan tubuhnya. Kini ia berkelebat seperti bayangan merah-hijau sehingga menimbulkan bunyi seperti musik tiup. HMM, dengan sentan le-ling kuan Sian Mei telah berhasil menyatukan unsur ginkang, sinkang, dan hie kang menjadi satu kesatuan yang menghasilkan kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Ini, hebat. Tiga malam ia membaca buku meniup suling tulisan Ksun Zee, Sian Mei telah berhasil membuka rahasia dan tujuan Ksun Zee menulis buku itu. Yang Jing memungut sebuah ranting, kemudian dengan cepat ia berkelebat masuk ke dalam lingkaran hijau merah itu. Ia memainkan ilmu silat yang sama tetapi dengan perubahan dan variasi gerakan yang lebih sederhana. Walaupun demikian, ranting di tangannya mengeluarkan suara melengking-lengking seperti suara Raja Wali Emas, sedangkan dari gerakan tubuhnya mengalir gelombang hawa sakti mengejar suara ranting itu. Sian Mei Jenggong Yi Wui Sao, menahan yang keras, menarik kedua tangan, menyusup ke dalam gelombang suara yang terkecil, kemudian menyeruat ke depan menyatukan semua unsur suara dan hawa murni yang beredar untuk menaklukkan naga. Tuyul Sakti, apa saja yang tidak kau ketahui, beginikah, wuuus, mung, yupsau yete usau, apabila diserang, gunakan jurus penyerang untuk menyerang balik, wow, hebat sekali bibi sian kali ini. Hei, jangan cari gara-gara lagi, nanti kalau bibimu marah bisa babak belur, paman si putra Tuyul. Demikian dua pasang anak muda itu berlatih di pagi hari buta sambil bersendagurau. Latihannya penuh dengan sendagurau tetapi yang dilatih bukan ilmu sendagurau, melainkan ilmu dasyat. Yang Jinggong memberikan petunjuk-petunjuk dan latihan-latihan yang tidak pernah diterima oleh lisian selama ini. Ia bertambah kagum dan taklu kepada Yang Jinggong. Buku apakah yang dibaca lisian selama tiga hari ini? Buku biasa saja, tetapi yang membuat lisian tertarik untuk membacanya karena buku usang itu ditulis oleh Sun Zi, si penyempurna ilmu mujijat, sentan lek lingkuan. Isinya cuma pelajaran bagaimana meniup suling. Tetapi bagi orang semacam lisian yang sudah membaca sentan lek lingkuan yang asli, buku ini bukan lagi sekedar buku meniup suling, tetapi buku menghimpun hawa sakti melalui penyatuan Sinkang, Hiekang, dan Ngingkang. Selama tiga hari, lisian melatih ilmu menghimpun hawa sakti sentan lek lingkuan, kemudian pagi hari itu ia berlatih menyatukan ketiga kekuatan, inilah titik inti dan sifat sentan lek lingkuan. Sedangkan Yang Jingkang, ia mulai membuka analisa terakhir Li Bingziye tentang sifat dan rahasia gerak yang meliputi hawa murni, gerak naluri sejati dalam tubuh, kunci perpaduan antara gerak diam dan gerak bergerak menurut ilmu perbintangan. Ia tersenyum sendiri ketika mengingat pibu dengan laksamana Zheng He, apa yang dia lihat ternyata juga dilihat oleh Li Bingziye. Ilmu gerak yang selain ilmu gerak yang aneh itu, buku tipis ini menguraikan analisa Li Bingziye tentang peredaran hawa murni di dalam perut yang bergerak menurut gerakan bintang-bintang yang sangat rumit. Sepintas kilas, kitab kecil ini hanya berbicara soal ilmu. Perbintangan yang sangat sulit, tetapi bagi Yang Jingkang yang telah membaca Taming Rili tulisan Zhu Chongzi, buku kecil dilihat bukan sekedar mengupas rahasia gerakan bintang lagi, tetapi menguraikan analisa seorang pandai tentang gerak hawa murni dalam tubuh menurut unsur Kixing, tujuh bintang. Ketika Yang Jingkang mencoba mencerna analisa ini kemudian ia menggerakkan hawa murni menurut Kixing, ia merasakan hawa sakti yang bergolak begitu cepat dan kuat dalam perutnya, dan hampir saja ia terjungkal karena hawa murni itu bergerak seperti eksplosif energi yang sangat kuat. Fajing Heshang, Hwesho Fajing, melakukan sempai food, tiga kali berdoa kepada Buddha, sebanyak 2.700 kali dalam waktu kurang dari sepeminuman dek karena Kixing bergerak mengelilinginya. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat sukar ditangkap apalagi dimengerti maksudnya, tetapi Yang Jingkang dengan hanya membaca sekilas, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Selama tiga hari tiga malam ia melatih, mengatur, dan menggerakkan hawa murni dalam tubuhnya menurut sifat-sifat Kixing, dan pada saat yang sama ia juga merenungkan secara mendalam kunci perpaduan antara gerak diam dan gerak bergerak menurut Kixing. Terima kasih telah menonton!